What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas Battery health iPhone di bawah 80% Apakah aman digunakan Atau malah makin boros Nah, disini gue sudah ada iPhone 11 Dan battery healthnya ini sudah di bawah 80% Jadi, gak usah berlama-lama lagi Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Intro Ya, disini gue akan ngebahas Apakah amannya digunakan iPhone Ketika battery healthnya sudah di bawah 80% Atau malah makin boros Oke, disini kan gue udah ada unit iPhone 11 nih Kelihatan ya Maksudnya gak keliatan Oke, dan ini sudah menggunakan iOS terbaru Yaitu iOS Kita cek disini Bentar brightnessnya agak gue turun sedikit ya Nah, ini sudah iOS terbaru iOS 16.3.1 Oke, dan langsung aja Kita cek disini Untuk baterainya Kalau kalian bisa lihat disini Ini activity baterainya Bentar, kayaknya brightnessnya masih agak terlalu terang ya Sebentar Nah, ini dia Nah, ini untuk baterainya ya Kelihatan ya Ini untuk baterainya Dan udah ada tulisan service Fokus gak sih? Bentar ya, gue pastiin dulu ya Fokus ya Nah, ini sudah fokus Dan ini sudah ada tulisan service Lalu kalau kita buka disini Nah, battery healthnya ini sudah 76% Bentar, ini agak susah Nah, ini dia Battery healthnya sudah 76% Dan ini udah jauh banget dari 80% ya Sudah ada keterangan juga di atasnya Important battery message Nih, kalian bisa lihat Ya, disini kalian bisa lihat ya Udah ada notifnya di atas Important battery message Kayak gitu Dan ini iPhone 11 Warna red loh Tapi sebenarnya ada hal-hal yang kalian perlu tahu juga Sebelum gue bahas lebih panjang ya Untuk iPhone 6 atau lebih baru Dengan operating system atau iOS 11.3 Hingga paling terbaru Itu memang adanya fitur battery health Atau kesehatan battery Dimana fitur tersebut menunjukkan Kalau kesehatan battery kita itu sudah berapa persen Dan tentunya itu menjadi indikator si iPhone Untuk mengetahui kapan perlu diganti baterai iPhone-nya Kayak gitu Jadi sebenarnya battery health itu Tidak buruk-buruk banget Dan gak perlu dikhawatirkan Itu yang perlu kalian garis bawahi Lalu level amannya itu di berapa persen? Ya, level amannya itu sebenarnya tetap 100% Cuman sebenarnya pada realitanya Ketika battery health sudah di atas 80% Atau masih di atas 80% hingga 100% Sebenarnya itu masih aman-aman aja Dan tidak ada kendala Bahkan Apple sendiri mengatakan Disini kalian bisa lihat ya Baterai itu ketika 80% hingga 100% Itu masih dikatakan normal Jadi masih normal Dan tentunya siklus pengisian penuhnya itu 500% Dan itu masih normal Kalau masih di bawah 500% atau sampai 500% Itu masih normal Kecuali sudah di atas 500% Seperti itu Lalu perbandingannya Misalkan di iPhone 14 Pro gue Disini Gue kasih tau dulu sebentar ya Keliatan gak ya bentar-bentar nih Brightness-nya sorry ya Nah disini kalian bisa lihat Untuk performa normalnya itu Ada notifikasi atau tulisan pesan Peak Performance Capability Ya Jadi apabila iPhone kalian masih ada tulisan seperti ini Itu tandanya iPhone kalian masih memenuhi kinerja normal Kayak gitu ya Jadi tenang aja Dan disini untuk battery health iPhone 14 Pro gue masih di 99% Terhitung mulai pemakaiannya itu Sejak tanggal 16 September tahun 2022 Pertama kali dirilis Seperti itu Lalu apabila iPhone kalian battery healthnya sudah di bawah 80% Seperti ini nih Ya Apabila battery health iPhone kalian sudah di bawah 80% Seperti ini Itu Dianggap kesehatan battery menurun Dan dianjurkan untuk di service Nah Untuk masalah service atau ganti battery Sebenernya Karena problemnya sih Satu Di Indonesia itu Tidak ada Apple Store Kalau ada Apple Store tuh gampang banget sih Ya paling solusi saat ini kalian bisa ke iBox iBox service ya Atau kalian bisa juga ke Mitra Care Ya Atau kalian juga bisa ke Asoris by Apple Store Itu 3 tempat yang gue rekomendasikan Untuk kalian mengganti battery Apabila battery healthnya sudah di bawah 80% Seperti iPhone 11 ini Lalu kalau kalian memiliki battery health yang strip doang Seperti pada gambar disini Nah Itu tandanya IOS atau sistem tidak bisa mendeteksi Keaslian battery yang digunakan Kayak gitu Jadi sebenernya Sejak IOS 15.2 Kalau gak salah ya Ketika kalian mengganti spare parts seperti LCD Seperti battery gitu ya Kalau battery itu Start dari iPhone XR XS dan XS Max Itu akan ada pesan di bagian about Atau tentang Jadi kalian pergi ke setting Seperti biasa kalian pergi ke setting Lalu kalian pergi ke about yang paling atas Dan disini langsung ada nih Ya Seperti ini nih Kira-kira ya Ini baterainya servis Harus diganti Lalu untuk displaynya ini Genie 4 alias Ini udah pernah ganti LCD Tetapi LCD nya original Seperti itu Dan tentunya ada pesan seperti ini Kalau kita tap untuk yang bagian display Digantinya per tahun berapa Bulan apa Tanggal berapa Seperti itu Jadi kalau misalkan Battery health kalian bang Battery health goko strip doang ya Nah Itu bisa jadi Battery health nya pernah diganti Tetapi Keasliannya masih dipertanyakan Ya Atau original nya itu Masih dipertanyakan Gitu Lalu apakah Battery health dengan Di bawah 80% ini Akan aman digunakan Nah Itu yang menjadi pertanyaan besar Sebenernya itu aman-aman aja sih Asli Sebenernya aman-aman aja Selama Tanah kutip Kalian tidak mengalami kendala Misalkan Kendala yang tiba-tiba mati Lagi digunakan Enak-enak Blup Mati ya gitu iPhone Karena sebenernya Kondisi baterai itu Atau kesehatan baterai mempengaruhi kinerja si iOS juga Atau performance pada iPhone Seperti itu Itu kalau misalkan kalian sampai mengalami kendala kayak gitu Memang dianjurkan untuk ganti baterai Secepatnya Karena Ya sebenernya udah di bawah 80% Memang harus ganti baterai Lalu kalau misalkan kalian mengalami kendala yang cepat boros Sebenernya pertanyaan yang kedua adalah Apakah boros Ketika battery health di bawah 80% Boros atau tidaknya itu relatif Tergantung penggunaan masing-masing Tetapi secara logika harusnya Pastinya akan boros Minimal sehari kalian ngecharge 2 kali atau 3 kali lah Ya Paling minim 2 kali sih Kalau battery health kalian sudah di bawah 80% Tetapi itu tidak pasti Karena tergantung pemakaian masing-masing Bisa jadi battery health sudah di bawah 80% Tapi charger masih sehari sekali Bisa jadi Karena kan penggunaan beda-beda Setiap user atau setiap pengguna iPhone itu berbeda-beda Kayak gitu Jadi apabila kita balikan ke pertanyaan di awal Apakah aman menggunakan iPhone Dengan battery health di bawah 80% Menurut gue aman-aman aja sih Harusnya aman-aman aja Tetapi Balik ke penggunaan masing-masing Mungkin Ya Kinerjanya Gak seperti pada iPhone baru Atau iPhone yang battery healthnya masih di atas 80% Kayak gitu Jadi Gue rasa buat temen-temen Kalau misalkan Sudah ada kendala Baru ganti baterai Tapi kalau belum ada kendala Digunakan aja dulu Toh Ganti baterai juga kan lumayan Jadi menyesuaikan Anggaran masing-masing gitu Budget masing-masing Seperti itu Dan apakah boros Menggunakan iPhone Dengan battery health di bawah 80% Seperti tadi gue katakan Boros atau tidaknya itu relatif Karena penggunaan masing-masing Beda-beda Jadi Kesimpulannya Battery health itu pasti akan turun Itu yang pertama Karena itu sebagai indikator kita Kapan kita harus ganti baterai Gitu Yang kedua Selama iPhone-nya digunakan Battery health pasti akan turun Ketika turun Sudah di bawah 80% Dianjurkannya adalah Ganti baterai Gitu Jadi kalau misalkan iPhone kalau sudah di bawah 80% Sebaiknya ganti baterai Tapi ada poin lain Apabila kendala Baru ganti Kalau belum kendala Ya nanti aja Lalu gue ingetin Kalau kalian mau tahu Panduan charger iPhone yang baik Dan benar Kalian bisa nonton di video gue yang ini Di situ udah gue jelaskan Secara detail Gue harap kalian bisa Paham di video situ Ya Dan di video ini Gue harap juga temen-temen Udah gak perlu khawatir lagi Apabila iPhone-nya sudah di bawah 80% Battery health-nya Karena Sebenarnya Tetap aman digunakan Dan Boros atau tidaknya Battery health di bawah 80% Tetap menurut gue Pendapat gue Tergantung penggunaan masing-masing Kita gak bisa generalisasi Seperti itu Yaudah Gue rasa cukup video gue kali ini Semoga temen-temen Dapat tercerahkan Dengan pertanyaan Apakah battery health Di bawah 80% Tetap bisa digunakan Atau baik untuk digunakan Atau malah makin boros Ya Semoga sudah terjawab pertanyaannya Jadi Mungkin segitu aja Video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk Like video ini Share video ini ke social media Kalian ke grup whatsapp Di tiktok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung Channel ini Dengan cara Subscribe channel ini So See you next video Bye-bye